selamat menikmati sore hari ini kita akan kedatangan tamu seorang pendongeng yang sangat terkenal di Makassar sering sekali tampil di berbagai acara di sekolah sekolah karena memang paling jago deh pendongeng di Makassar kita kedatangan Kak Heru selamat sore Kak Heru selamat sore semuanya Kak Heru sendiri ini sore ini ada temanku mana nanti kita panggil teman tadi saya kira ada teman-teman ada temanku itu si bobo si bobo iya nanti kita panggil teman-teman Kak Heru iya sama-sama iya setia sampai akhir jaman kalah-kalah nanti istri saya itu kalau setia sampai akhir jaman bersama Kak Heru dan saya sore ini ada ibu dan anak yang sama-sama suka dongeng sama-sama suka bercerita fansnya Kak Heru juga pastinya sudah pernah nonton Kak Heru ada Mama Cucan Hai Mama dan Cidan Halo Cidan ini kan Cidan dan Mama ini penggemar dongeng ya suka bercerita ya sama kalau misalnya sehari-harinya Cidan suka dongeng? suka cerita? suka pintar juga cerita? pintar Mama sendiri gimana? pintar cerita? ya lumayan pastinya lah karena gak mungkin Cidan yang tidak cerita kalau Mama yang tidak bercerita kayak saya di rumah ini tidak suka cerita kalau anak saya enggak jadi ya malas cerita kalau ditanya oke Kak Heru sore ini katanya Cidan punya cerita loh buat Cita dia mau mendongeng iya mau Kak dengar dongeng yang Cidan coba ya buat kita iya coba Cita coba hidurnya apa hidurnya? Kerbau dan Burung Jalak Kerbau kalau kerbau kerbau dan Burung Jalak itu dongeng yang sebelumnya Cidan dongeng dari buku Tante ah dari buku Cidan umur berapa sekarang? 7 sudah pintar membaca? sudah pintar bahasa Inggris? bisa sudah bisa bisa juga dongeng yang pakai bahasa Inggris sekarang burungnya bahasa Inggris bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin? katanya bisa juga di bahasa Mandarin pakai bahasa Indonesia iya deh Kak Heru kita dengar dulu ya dongeng yang Cidan begitu dongeng yang Cidan kalau benar kalau gitu yang Cidan dongeng dulu kita dengar dongeng yang Cidan Kerbau dan Burung Jalak saya dengar dulu ya Kak Heru ya eh Cidan sorry pagi hari ada seekor kerbau dia mencari makanan di padang rumput lalu burung Jalak hinggap di punggung kerbau hai burung Jalak mengapa kamu hinggap di punggungku tanya kerbau aku mau makan kutu-kutu di punggung punggung kamu langsung 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 kerbau geleng-gelengkan kepalanya bilang apa tidak maaf aku tidak mau pergi pergi cari makanan di tempat lain lalu burung pipit datang hai kita harus kerjasama ya ke kerbau langsung langsung datang lagi temannya burung gagak hai burung gagak bisakah kamu ikuti juga untuk mengusir kutu-kutu di punggung kerbau langsung kerbau bilang tidak usah semuanya aku bisa sendiri terus lalu merpati datang untuk mengusir pakai ekornya hai semuanya aku bisa langsung dia kasih kasih kipas ekornya lalu lalu kerbau bilang aku tidak mau pergi saja di tempat lain langsung dia pergi ke tepi padang rumput pada suatu malam kerbau merasa gatel aku rasa gatel punggungnya gatel terus dia pergi ke tepi padang rumput untuk mencari burung jalak burung jalak bisa ke kamu mengusir kutu-kutu kutu-kutu di punggungku aku tidak mau kamu yang mengusir kutu dari tadi sama temanku langsung langsung kerbau bilang maafkan aku lalu burung burung hantu datang untuk menolong lalu semua burung yang menolong dan temannya burung gagak datang untuk mengusir kutu-kutu lalu dia dia kenyang dan tidak ada kutu-kutu kutu-kutu di punggung gerbau dia jadi teman dan mencari makanan lagi sudah bagus sekali sih dan pintar sekali ceritanya dan cuman sekedar membaca sudah bisa ekspresi juga ini sih yang menghafal tidak membaca tidak membaca saya kira dia membaca kita tidak apa ceritanya saya kira membaca bagaimana Kak Heru kita komentar hebat sekali sudah mirip Kak Heru 17 tahun ada saingannya Kak Heru tadi sudah si Dan itu bagus karena dia sudah bisa membedakan beberapa karakter iya kayak tadi suara kerbaunya terkasih begini burung dolo itu bagus apalagi dongengnya panjang sekali gaya hafanya luar biasa hebat bisa menghafal sepanjang itu apa itu iya hebat juga mamanya itu pasti sering didongengkeng jadi jadi didongeng favorit jadi kaya ini si Dan di nah eh kelas berapa si Dan ini kak dua kelas dua cerita di sekolah makanya nanti biasanya informasi buat ibu-ibu ini yang lagi dengar juga nonton di youtube Tribun Timur kelas kelas empat itu ada lomba bercerita sampai ke Jakarta sampai ke Jakarta jadi sekarang kelas dua kelas tiga kelas empat dua tahun lagi kamu belajar mendongeng bisa jadi juara nasional ceritanya cara berceritanya sudah bagus ya untuk anak umur iya karena pada dasarnya bercerita itu kan perlu proses yang tidak sebentar apalagi untuk anak usia tujuh tahun itu harus menghafal dulu pertama itu yang penting dihafal ceritanya kemudian yang pertama adalah membaca kelas dua mungkin kelas satu sudah pintar membaca 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 buku cerita kemudian mengingat jalan ceritanya kemudian menceritakan lagi dengan versinya jadi ada tiga langkah yang harus dilakukan sudah bagus itu begitu ya tapi sebenarnya saya kasih pujian untuk mamanya betul iya karena tidak betul karena tidak semua orang tua itu peduli dengan rongi ada orang tua yang betul ada orang tua yang cuma ngasih sekali baca aku sendiri ada juga cuma kasih hp supaya tidak rewel ya nah salah satu kehebatan mamanya si dan itu dah tadi bagaimana bisa mendekatkan anak dengan dong saya kasih teputan deh buat mamanya si dan juga bagaimana mamanya supaya anak mau membaca nanti kita tanya sekarang lagi yang cerita si dan mau dengar kakiru cerita oke oke dengan apa si dan di bona atau tidak kakiru di kakiru panggil dulu bona si dan siapa bona ya bona tunggu dulu saya kasih bona ganteng gue tau lah nampain itu bona ganteng lagi coba bona ganteng bona ganteng hai bona hai bona lihat sana lihat ke sana sana lihat ke sana bona dipanggil sama si dan oh oke nah bona oke sudah siap bona siap eh sahabat dulu ada si dan ada mama si dan ada kakak ina kakak iya kenapa itu yang mana yang itu oh itu yang dibawa itu kakak ina panggil dulu kakak ina hai ya kakak ina hai cewe eh bukan cewe bukan cewe bukan cewe itu kakak ina bukan cewe oke kenapa kakak kakak ina iya kakak kenapa kakak ina cantik oke nah udah kakak ina bona gak boleh deh oh nah apa saja si dan oke halo si dan halo si dan iii si dan si dan si dan masa se dan bukan se dan itu nama mobil si dan si dan hei bukan setan nanti yang takut itu anak-anak yang lain si si dan si dan si dan memang memang bona salam salam si dan oke bilang salam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak yang salam anak-anak yang salam apa bon salam oke hilang assalamualaikum iya si dan apa sudah assalamualaikum salam iya si dan nah bona mau tadi si dan sudah dongeng loh iya iya judulnya tadi eh burung jala dengan kerbau bukan gitu nah burung jala dengan kerbau eh bagus enggak eh ceritanya dongengnya si dan tadi terus sekarang bona mau kasih tunjuk apa sama si dan iya bona mau apa menyanyi hah bagaimana terakhirnya bu menyanyi bona bisa nyanyi kah enggak enggak bona es si dan mau dengar bona nyanyi mungkin boletnya boletnya iya bona mau nyanyi ya oke karena yang mau dengar anak-anak harus lagu anak-anak oke jadi lagu 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 anak-anak bukan anak-anak begitu itu maksudnya lagu anak 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 anak-anak anak-anak lagu anak 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 nah begitu lagu lagu anak 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 siapan anak-anak oke oke siap si dan si dan kita hanya oke bona nyanyi ya hitungan ketiga bona baru nyanyi oke siap oke siap ya oke nyanyi ya oke nyanyi oke satu dua tiga mama nyanyi satu satu dua dua salah satu-satu sayang ibu oke satu-satu oke sayang ibu iya tempat tahan dong si dan pintar mana kan ya lanjut pintar dua dua juga sayang ibu enggak dua-dua sayang ayah ayah dua-dua juga sayang ibu ibu terus tiga-tiga lagi sayang ibu satu dua tiga sayang ibu ibu emang cocok ibu 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 saya ya eh sekarang keiru yang mau bercerita oke bona diam oke bona diam ya oke nah keiru yang mau cerita oke bona diam 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 jadi bona tidur bona diam bona diam oke bona nanya bobo dulu nah kairu mau cerita oke dengar ceritanya kairu oke siap 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 nah cerita hari ini judulnya adalah apa itu judulnya apa itu mukenamita mukenamita buku ini sidan diterbitkan oleh KPK komisi pemberantasan korupsi nah kairu KPK juga bikin buku adik judulnya adalah mukenamita ngoki dengar benar begini ceritanya mukenamita mita mita berangkat bu assalamualaikum waalaikumsalam mita mitanya pagi itu siap berangkat berangkat kemana dia setiap hari minggu selepas subuh aku mengikuti didikan subuh tuh lihat banyak anak-anak yang sedang bersiap untuk sholat subuh hmm lalu ada yang mengaji menyanyikan khasida dan mendengarkan cerama mukenamita 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 aku jadi ingin punya seperti itu kata mita tapi ternyata ibu tidak mau membelikan mukenamu kena baru kata ibu mukenanya mita masih bagus mita marah ha ibu mitanya ma marah pada suatu pagi ibu meminta dibantu oleh mita mita bantu ibu ibu mita dengar enggak ya ha aku pura-pura tidur saja ya mita tidak mendengar apa yang diminta oleh ibu aku aku mau main di luar saja kemana ya ha itu ada winny main di sini saja deh iya main sama aku ya mita bermain bersama teman-temannya terdengar suara Allah Akbar Allahu Akbar sudah waktunya solat suhur tapi aku malas pulang aku pun jam mukenamu ini saja aku mau solat di sini tak lama setengah selesai solat mita kemudian pulang ke rumahnya ibu 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 ibunya kemana ibu 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 maafkan aku tadi aku pura-pura tidur lalu pergi tidak pamit he ibu tadi minta bantu apa sama mita ternyata ibu sedang mengumulkan pakaian bekas untuk disumbangkan aku punya ide mukenahnya mita diberikan kepada sahabatnya tadi kepada siapa kepada weni karena weni sudah diberikan mukenah oleh mita weni mengucapkan apa terima kasih mita nah itu tadi cerita dari kak heru mana cerita kenyau si den suka dengar ceritanya kak heru suka iya cerita apa coba tadi kak heru cerita apa cerita mukenah mita hebat iya iya bener nah nanti kalau besar kayak apa si den bisa nanti cerita kak heru keren kayaknya caranya nah kita ngobrol-ngobrol dulu ini sama kak heru kak heru sudah berapa lama ini kak heru mendongeng kak heru itu mendongeng sebenarnya dimulai ketika 2011 sekitar hampir 9 tahun yang lalu ya itu baru mulai kenal dengan dunia dongeng ketika waktu itu anaknya kak heru yang masih berusia 11 tahun kalau gak salah 2011 itu dia ikut lomba mendongeng nah disitulah saya kenal dengan dunia dongeng gitu jadinya ya ya jadi sebenarnya yang duluan mendongeng itu bukan kak heru tapi anaknya kak heru kak heru kak heru cuma ikut-ikutan anaknya kak heru ikut lomba mendongeng kak heru ikut di maka asasidan dia juara satu ke provinsi dia berlomba dengan teman-teman dari 24 kabupaten hasilnya kakak safira namanya kakak safira juara satu eh juara satu dan akhirnya kakak safira terbang ke jakarta ikut lomba nasional alhamdulillah 2011 itu safira mendapatkan juara tiga nasional terbang iya betul dari situ awal mula kak heru kenal dengan mendongeng padahal sebelumnya kak heru itu sarjana teknik loh terus karena anaknya nih anaknya ikut lomba mendongeng kak heru jadi tertarik atau bagaimana jadi wah mau juga deh atau bagaimana saya melihat melihat ketika safira selesai lomba di jakarta dia tidak mau berhenti untuk mendongeng biasanya kalau anak-anak selesai lomba selesai sudah tapi ternyata safira itu mau melanjutkan kiprahnya meskipun di acara kecilan di perpustakaan pertama kasar itu waktu kelas 6 setelah dia masuk ke SMP ternyata safira itu diterima di kelas extension yang kelas cepat akselerasi akselerasi ya akselerasi 2 tahun dia nah dari situ dia mulai mulai mundur pelan-pelan dari dunia dongeng akhirnya saya berpikir sayang sekali kalau di Makassar hilang satu pendongeng akhirnya kak heru bapaknya yang mau gantikan safira mendongeng saya resign dari kantor kemudian mulai terjun ke dunia dongeng belajar dulu awalnya belajar juga mendongeng atau sudah bakat ya gak tahu mendongeng mungkin dulu sudah suka mendongeng sama anak-anaknya iya karena dulu kak heru kan anak pramuka jadi sering bergaul dengan anak-anak sehingga ketika safira sudah mundur dari dunia di Makassar kak heru mencoba untuk memberanikan diri untuk mendongeng dan akhirnya keterusan dan keenakan sampai sekarang kak heru kalau dongeng-dongeng perlu bakat seperti menyanyi menari atau memang bisa dipelajari ya sebenarnya memang pada dasarnya dongeng itu tidak ada sekolahnya jadi memang harus dibiasakan dan bakat jadi selain mendongeng harus bisa juga didukung oleh dunia aktor karena ada ekspresi ada tertawa ada penangis ada tersenyum jadi jadi pendongeng itu tidak boleh jain iya ekspresinya harus keluar pintar nyanyi juga seperti Bona tadi eh sudah diam Bona nyanyi paling paling tidak kita sebagai pendongeng harus tahu juga lagu anak-anak oh ya ya itu serius di dunia dongeng akhirnya memang juga sudah suka mendongeng ya minimal untuk anak-anak sendiri iya betul jadi sebenarnya Safira itu tumbuh dari kecil dari bayi itu dari mulai dalam perutnya itu mamanya suka bercerita suka mendongeng jadi memang faktor dari ibu yang menentukan bagaimana bakat itu anak bisa kita atur kita bisa salurkan dari kecil karena dari bayi ibunya Safira mamanya Safira itu suka mendongeng ke anaknya kalau dia lagi makan mamanya mendongeng judulnya tahu gak sih Dan waktu Safira masih kecil kalau mau makan Safira itu dongengnya adalah nasi yang suka menangis kenapa menangis karena nasinya tidak habis dimakan jadi nasinya menangis tidak dikasih habis sama Safira makanya sejak saat itu kalau Safira makan makannya lahap kenapa takut kalau nasinya menangis ini betul-betul pakai pendongeng ya mamanya Safira juga mendongeng jadi papanya juga suka dongeng dan akhirnya Safiranya juga suka dongeng iya betul jadi faktor pembiasaan dari keluarga jadi saya yakin berkaca dari pengalaman Kak Heru kayak seperti Sidan dan mamanya dari kecil sudah dikenalkan dengan dunia dongeng dunia buku insyaallah dia bisa menjadi seorang pembicara yang baik membuat orang public speaker loh iya Kak Heru nih benar Kak Heru manfaat dari mendongeng itu apa selain senang-senangnya ada manfaat lagi sebenarnya kalau kita mau kaji secara serius itu ada sembilan manfaat yang kita dapatkan dari doeng tapi hari ini sore ini kita dua atau tiga saja ya nanti kebanyakan jadi salah satunya adalah membangkitkan imajinasi anak betul kan si Danto si Danto pernah gak ketemu sama Kerbau Pak pernah saya bisa Kerbau pernah tidak tidak tetapi dari dongeng si Danto sudah kenal ini adalah seekor kerbau kakinya ada berapa warnanya bukan kayak enam empat kakinya si Danto pernah ketemu gajah tidak tidak tapi dari dunia dongeng si Danto tahu ada binatang yang badannya besar lebar hidungnya pan lebar sekali iya tanpa si anak mengenal bentuk tetapi dari dongeng tersebut dari deskripsinya si anak bisa ber imajinasi seakan-akan melihat bahwa kerbau itu ada di depannya gajah itu ada di depannya bentuknya gini jadi itulah kemampuan yang bisa kita tularkan kepada anak-anak bagaimana membangkitkan imajinasi itu yang pertama penting dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya fungsi mendongin adalah mendekatkan hubungan antara anak dengan orang tua terutama dengan mamanya Sidan Sidan pasti dekat dengan mamanya mama atau ibu ya mama Sidan pasti dekat dengan mamanya daripada dengan bapaknya ya karena mamanya pasti suka mendonging apalagi kalau ada buku baru dibacakan oleh mamanya berarti hubungan antara Sidan dengan mamanya akan semakin keras itu yang kedua dan yang ketiga dongeng juga bisa mengenalkan bahasa atau kata-kata baru kepada anak-anak seperti kata misalnya menara pizza tau gak menara pizza dimana itu bukan di pizza hut iya jadi mengenalkan dunia baru kata-kata baru kepada anak-anak lewat buku cerita nah itu jadi ada tiga power of storytelling saya menyebutnya the power of storytelling kekuatan bercerita yang tiga tadi begitu Kak Inna oh iya iya banyak manfaatnya memang sih kalau mendongin buat anak pasti kedekatan orang tua dan anak itu ya betul dibanding banyak sekarang orang tua yang sibuk denger aja dongeng di hp oke bangsa karena sebenarnya begini anak itu mau mendengar pertama itu dari orang tua bukan dari orang lain jangan ada sesuatu informasi baru dia dengarnya dari orang lain atau dari media lain sebaiknya dia mendengarkan informasi itu dari orang tua gitu jadi meskipun sekarang banyak kita bisa bilang denger aja dongeng di youtube misalnya denger aja dongeng di aplikasi ini tapi orang tua sendiri iya betul harus orang tua sendiri karena sebenarnya pembentukan karakter itu dari orang tua jadi sebenarnya anak itu karakternya dibentuk oleh orang tua bukan anak yang maunya seperti ini kemudian orang tua mengikuti jadi orang tua yang membentuk karakter anak saya sendiri sampai sekarang dari awal Kaliman Dongeng sudah punya berapa dongeng sudah punya berapa dongeng yang dihafal yang tidak perlu membaca misalnya ada gak cepat nyontek kalau dihitung-hitung sekitar sekitar 20 lah cerita yang saya hafal karena semakin tua semakin susah menghafal tua emang sekarang sudah umur berapa sudah hampir kepala lima ini masih muda selama jiwanya masih muda kita akan muda terus ya betul memang dongeng itu semakin membuat kita jiwanya semakin muda meskipun wajahnya tua tapi kalau ketemu kayak Sidan wah langsung berasa umurnya sama nah nah Sidan ini senang senang sekali dengar dongeng senang sekali dengar dongeng dari Kak Heru gimana ceritanya asing bagus cerita-cerita Kak Heru bagus nah Mama Cucan ini Sidan ini sudah lama memang dia suka dongeng dan bercerita gimana dia bercerita dia bisa membaca jadi mulai mulai dia bisa membaca dia gantian yang bercerita tiap malam dia yang mendongeng kebetulan waktu dia TK setiap minggu di sekolahnya itu dikasih materi pelajaran melalui dongeng jadi pelajaran-pelajarannya lewat lewat dongeng semua dari situ jadi setiap malam dia baca dongeng-dongeng dari sekolahnya jadi memang sudah sudah suka juga ya sudah suka juga namanya sendiri gimana setiap malam mendongengkan atau Sidan yang minta lumayan sering dari satu umur satu sampai umur tiga tahun empat tahun itu setiap malam dia dibacakan dongeng terus ada satu buku satu buku kumpulan cerita isinya cerita-cerita pendek yang banyak pesan moralnya jadi itu yang jadi favoritnya Sidan sampai sekarang dia masih hafal isinya kalau cek itu diulang-ulang terus bertahun-tahun hebat ya memang mungkin dari Sidan dia sendiri memang suka melalui hobi jadi kalau saya kalau saya baca ceritanya terus saya kasih salah-salah dia tahu tidak begitu ceritanya setiap malam dia setiap malam didongengkan setiap malam bahkan bukan mau tidur juga tetap minta didongengkan malam-malam kalau mau tidur saja untungnya biar nanti siang-siang siang-siang dongeng sendiri Sidan kalau sore-sore baca sendiri dongeng favoritnya apa ini Sidan seven good habits ceritanya tentang apa tentang panda tentang panda dan teman-temannya tentang bedakan dinakang bersahabat bahasa inggris bahasa inggris ada apa panda apa lagi panda monyet apa lagi jerapa gajah flamingo koala banyak teman-temannya itu yang paling dihafal kayaknya ceritanya enam enam banyak teman-temannya panda kenapa suka sekali sama donengeng itu Sidan itu buku donengeng pertama yang saya beli buat dibacakan jadi dihafal semua sejak teka ya ya sejak teka mulai dikasih sejak belum sekolah jadi nanti sejak teka dia belajar bercerita sendiri setelah dia sudah bisa baca ya ya Sidan tadi kan kita lihat ada bona ya sama kak Heru ya iya Sidan tau gak kenapa bona bisa bicara ayo coba coba kak Heru boleh diajak ngobrol dulu nyanyi suruh tidur lagi bagus bona udah sore mandi kenapa bona bisa bicara bonanya sidan coba diajak ngobrol itu waktu bona bona sudah makan bonanya sudah makan belum sudah makan oh sudah makan apa tadi makan makso makan makso tapi bona gak ada gini tau gak kenapa boneka bisa bicara ayo kenapa berbicara sidan tidak tahu mungkin ada baterainya coba kita lihat baterainya gimana 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 baterainya eh nanti kenapa kira-kira kenapa sidan penasaran gak kira-kira mau mau tahu caranya bisa juga teman-teman mungkin banyak yang penasaran yang teman-temannya yang sering nonton Kak Heru dan Bona pasti pada penasaran kenapa ini Bona boneka bisa bicara kita tanya Kak Heru gimana caranya ini Bona bisa bicara nah sebelumnya Kak Heru mau kasih dulu kenapa namanya Bona ya iya iya sebentar Kak Heru cerita kenapa namanya Bona Kak Heru Kak Heru cerita bukan kau nah jadi namanya adalah Bona B-O N-A dibaca Botak Botak bukan Botak Bona jadi sidan dulu waktu kayak rumah sekecil suka baca majalah Bobo di Bobo itu ada tokoh namanya Bona dia adalah seekor gajah gajah tapi belainya pendek hidungnya pesek seperti Bona jadi Bona itu artinya si pembawa pesan gitu Bona ya iya betul iya betul kan pintar Kak Heru ya enggak hei jadi Bona itu pembawa pesan buat anak-anak jadi apapun yang biasanya ada nilai-nilai nomor ada nilai pesan cerita itu biasanya Bona yang memberikan kepada anak-anak ada si Bona nakal ya enggak iya enggak 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 nakal iya enggak jadi Bona itu bisa bicara karena Kak Heru mau ajar ini sama eh sama Sidan jangan Kakak mau enggak enggak apa-apa Sidan kan temannya Bona juga nah sekarang coba Sidan sebut huruf A A A bilang A A I I U U E E O O tapi sekarang Sidan tidak tidak buka mulutnya tidak digerakkan bukan A bukan begitu tapi A bukan begitu coba agak mulutnya dibuka sedikit tapi bilang Bukan kamu A E A I U E E Nah beginu coba coba tidak coba coba Kak Ina Kak Ina Kak Ina Kak Ina I U U U U U U U U Coba E O Ya Coba nah sekarang perhatiannya nanti dialihkan ke Bona ini ya Bona ini cuma boneka loh dia gak bisa bicara tapi dia bisa menindukan soalnya Ken Coba Ya Iya Bisa kan Ya bisa Jadi itu namanya adalah teknik ventrilokuis Apa Sidan Ventrilokuis Coba disebut Ventrilokuis Ventrilokuis itu adalah bagaimana bisa memindahkan suara kita suaranya ke Eru ke Bona Iya ke Bona Ya Jadi suaranya ke Eru Tapi Bona sudah mandi Sudah Sudah Mandi di mana Di 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 kantor polisi Sama di kantor polisi Iya Jadi Konsonan susah Jadi kalau kalau vokal gampang Sekarang ada beberapa konsonan yang tidak bisa mau tidak mau kita akan membuka mulut seperti huruf B B P Kemudian W Itu akan akan membuka mulut kita Tetapi kita akali Misalnya makan bakso ya Bakso itu kita ganti dengan ngakso Iya Coba Makan Ya Makan Bukan Bukan Bakso Bukan Bakso Kalau bak pasti terbuka mulutnya kan Bakso Tapi kalau kita kita ganti dengan Ya Jadi Makan Ya Jadi Seakan-akan yang bicara adalah si Bona Jadi Ada beberapa Oh Kayaknya lama ya untuk bisa Atau gimana Latihan Supaya bisa Kan awalnya Kak Heru Tidak bersama Bona ya Cuman Iya Dulu awalnya Kak Heru Solo Rangungin sendiri Terus kemudian Datanglah Bona Datanglah Bona Datanglah Bona Datang Bona Lahirlah Bona Pada tanggal Tanggal berapa Bona lahir Berapa Umur Berapa Bona Bona Umurnya Berapa Tiga Oh Tiga Tiga Tidak Jadi Lebih besar Sidan Daripada Bona ya Agak Bona Bukan Sidan Tujuh Bona Tiga Jadi Lebih besar Bona Bukan Sidannya Lebih besar Agak Sudah Jadi itulah Ilmu Ventrilokuis Nanti Mama Sidan Coba cari-cari Referensif Cari di Google Apa itu Ventrilokuis Karena Akhirnya juga Belajarnya Autodidak Oh Belajarnya Youtube Pastinya Belajarnya Di Youtube Apa itu Belajarnya Ya memang Harus dibiasakan Tiap pagi Seakan-akan Kita berbicara Sendiri Hidupan Cermin Meminialisasi Pergerakan Dengan Ngobrol-ngobrol Dengan Ngobrol sendiri Cuman Harus ada Fan Fan itu Boneka Bisa Kalau 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 Sidan Tidak punya boneka Belajarnya Pakai kaos tangan Eh Kaos kaki Kaos kaki Kaos kaki Kaos kakinya Dicuci dulu Jangan saya Kaos kaki Kemudian Coba-coba Belajar Dikasih mata Kaos kakinya Dikasih mata Jadi Terbuka seperti mulut Jadi Bikin lah Karena Bonek ini Belinya di Jakarta Jauh Dari anak saya sih Pada saat saya bilang Saya mau bicara Sama Kak Heru Hari ini Dia tanya Itu Bona Bikin sendiri Pesan Beli Atau gimana Iya Bona itu Dipesan Di Jakarta Kasih Dia Jadinya Customer Dia bisa jalan Kak Tidak bisa Dia kalau Dari Jakarta Ke Makassar Dia naik Becak Bukan ya Becak Naik pesawat Jadi pesannya Jauh ini Bona Di rumahnya Kak Heru Ada Ada Bona Ada Boni Ada Momo Ada 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 Elwi Ada empat Bonekanya Kak Heru Ini pesan jadi Begitu ya Pesan jadi Mana Si Dan datang ke rumahnya Kak Heru Nanti ketemu sama teman-temannya Bona Iya Iya Datang Datang kesini ya Bawa jalan kote Bawa pisang hijau Makan jalan kote Tolong diajak Makan nasi Dia makan nasi Jadi Belajar Makan apa lagi Bona Coba Iya Bona Bona suka makan lah Karena Kalau tidak makan Tidak pintar Bona itu Pintar karena Suka Makan Iya Makan Sama minum Minum susu juga Wah Bagus Kalau punya banyak ya Iya Jadi tergantung Biasanya Biasanya Kak Heru Bawa sesuai dengan tema Kayak Kayak Kalau misalnya Tema hutan Biasanya Kak Heru Bawa Momo Namanya Momo itu Sekor monyet Oh iya Yang fotonya Kemarin Kayaknya monyet ya Iya Kayak ekor monyet Monyet ya Kok Kok bicaranya monyet Kak Heru Begitu Kak Heru Begitu Kak Heru Jadi Biasanya boneka ini Menarik perhatian Anak-anak Sebagai icebreaking Ketika Kak Heru Memulai cerita Biasanya bone itu Tampil duluan Habis itu Kak Heru Bercerita Sebagai Sebagai pemancing Supaya anak-anak Semangat Gitu Ya ini anak saya Bertanya terus Beli dimana Gak-gak Minta saya belikan Ini kayak Anakku dirumah ini Beli Ini terakhir bonekanya Kayak ini Betul-betul Coba Cari aja Boneka Sabitsa Memang khusus ya Memang khusus ya Memang mungkin dia Memang khusus Membuat boneka Seperti ini Ya dia Memang homemade Buatan tangan Jadi temen di Jakarta itu Namanya Boneka Sabitsa Ya Nanti cari aja di IG Oh iya Bisa pesan Eh teman-temannya Bona Iya kakak Ya Bona Kalau banyak teman-temannya Suka ya Suka Ciden mau Dibelikan boneka Kayak begitu Minta mama tuh Mumpung ada mama Pus kaki saja dulu Nanti kalau sudah jago Nanti kalau belinya Kayak Bona Lebih besar bonekanya Daripada Ciden Ya nanti Dan cukup tangannya Nah Pus kaki dulu Bona Tuh Bona Ya Nanti Ciden juga bercerita Kayak boneka Minta sama Bona Ciden nanti lagi Mau ditanya ke Bona Mungkin Bona yang sudah mau Bawa gue lagi Bona 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 Kalau mau tidur Harus dihipnotis Iya Dihipnotis Sekarang Coba Tatap Mataka Heru Tatap Mataka Heru Eh Tidak 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 Tatap Mataka Heru Hitungan ketiga Bona Akan Akan Tidak 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 Satu Tidak Satu Dua Satu Eh bukan Sidan Harus Kak Heru Tatap Mataka Heru Hitungan ketiga Bona Tidak Satu Dua Tiga Bona Sudah Tidur Nah Begitu yang ceritanya Kak Heru bisa bertemu dengan Bona Mungkin ada teman-teman Adik-adik Teman-teman Tribuners di rumah yang pengen juga Berkreasi Dengan boneka tangan Mungkin seperti Kak Heru itu tadi sudah diberikan informasi Sama Kak Heru di mana Bagaimana caranya untuk bisa membuat bonekanya bicara Bagaimana caranya mendapatkan boneka seperti yang Kak Heru Jadi siapa tahu ada tribuners di rumah nih yang pengen juga nih Bokeh kayak gitu sama anaknya Kan pasti banyak juga yang mau tahu Kalau Kak Heru ceritanya Dapat di mana bonekanya Bagaimana caranya kalau bonekanya bisa ngomong Tadi Kak Heru sudah membocorkan rahasianya Memberikan sedikit pelajaran bagaimana Untuk belajar ventriloquist ya Benar ya namanya Betul Alias berbicara Atau berbicara tanpa menggerakkan bibir Ini yang perlu belajar Ya betul Huruf-huruf konsonan Bagaimana caranya Jadi harus mengalihkan penonton Kepada si boneka Supaya Pergerakan bibir tipis-tipis Tidak terlalu kelihatan Jadi kesannya bonekanya ini yang bicara Harus banyak hati kan kayaknya Betul Susah Ngomong dengan mulut tertutup Itu kan pasti susah Latihannya Setiap hari Pagi siang sore Kayaknya harus sering-sering bicara sendiri Iya Jadi biasanya kalau pagi itu Di depan cermin Kemudian sore hari Pokoknya berbicara sebajak banyaknya Sampai kita Bagaimana supaya bibir kita itu Tidak terlalu banyak bergerak Ya Karena Kalau Kak Heru kan bukan seorang Ventriloquist yang profesional Kalau yang profesional itu namanya Jeff Dunhan Ya Jeff Dunhan itu Profesional sekali Kalau di Indonesia itu Ada beberapa ventriloquist Kayak Suhu Imin Kak Budi Hohoho Mereka itu Ventriloquist yang sangat profesional Karena Kak Heru Namanya Profesinya ada seorang storyteller Ventriloquist Jadi Konsentrasikan Gimana Konsentrasi Fokusnya Lebih terdongeng Sekarang lagi Bona itu hanya sebagai Pengguna Tidak selalu ikut ya Bona Ya Bona itu Kalau di pesawat Ada porsinya sendiri juga Bayar tiket sendiri Di atas Pesawat Nah Seperti tadi Kak Heru Memberi pujian Ke Mama Cucani Untuk bisa selalu Mendongeng Itu Selalu apa Apa sih memang Niatnya dari Mama Cucani Untuk selalu Mendongeng itu Apa Inspirasinya Atau niatnya itu Bagaimana Kenapa Rajin Kan banyak Orang Orang Yang tidak Berbandingkan dia Dengan anak-anak lain Yang nakal Lebih baik Kalau dongeng Saja Daripada Kalau dia Dengan anak lain Dia merasa lebih baik Atau bagaimana Jadi Perbandingannya Dari sejak Umur berapa Biasa di Dongeng Dari umur Satu tahun Oh Sudah biasa Mendongeng ya Mamanya Rajin Dongengnya Mamanya Pakai ekspresi juga Pakai suara Suaranya Diubah-ubah Ya Ekspresi juga ya Suara-suara Ekspresi secukupnya Terus gadget Gimana Tidak Terlalu Dengan banyak Yang dongeng Dia tidak terlalu Tertarik Dengan gadget Atau gimana Tidak Gadget Dia cuma gadget Ini karena Sekolah online Akhir-akhir ini Agak sering Di luar itu Tidak Tapi memang Kalau misalnya Tidak gadget Pada anak Orang tua Harus ekstra Memberikan Perhatian Sebetulan dia kan Cerewet Jadi diselurkan Keserewetannya Lewat cerita Betul ya Anaknya juga Memang ya Sama ya Sama minatnya Dengan namanya Dongengnya juga Minat Menurut Kairi Memang begitu ya Bagaimana orang tua Harus menimbulkan Minat baca Pada anak Minat mendongeng Sebetulnya Salah satu Kekuatan dari Mendongeng Adalah bagaimana Supaya anak itu Lebih suka Mengenal Keputu Ya Karena Makanya Biasanya Kepada orang tua Kairi itu Mengajak orang tua Bukan mendongeng Tetapi Membacakan Buku dongeng Karena Pada prinsipnya Secara teknis Mendongeng itu Agak susah Karena harus Pertama harus Hafal cerita Mendong Melakukan ekspresi Kemudian karakter suara Yang berbeda-beda Itu memang Agak susah Kalau kita Menyuruh orang tua Seperti Kairi Karena itu Perlu belajar Tapi Untuk lebih mudahnya Pertama kali Kairi mengajak Pada orang tua Untuk Membacakan Buku cerita Karena dari situ Anak-anak akan Belajar Membaca Dulu kita Kalau membacakan Si D-U-BU Adi D-U-BU Nah Jadi Kalau dongeng Kalau membacakan Cerita Mama Sidan Pasti membaca Tidak mengeja Kan Terbau Dan Burung Jalan Jadi secara Tidak langsung Memori Anak akan Melihat bahwa Yang ditunjuk Oleh Tangannya Mamanya Sidan Itu adalah Bunyi Terbau Dan Burung Jalan Dan buaya Tetapi kalimat yang ada di buku Itu yang kita ucapkan Itu adalah read loud Membaca secara nyaring Jadi apa yang ada di buku Itu yang kita bacakan otomatis Karena akan nanti mengingat Oh ini bacanya adalah Kerbau dan Juala Itu dilakukan berulang-ulang Kali-kali tidak bosan Dari umur 1 tahun sampai sekarang 7 tahun Otomatis anak akan Bisa mengingat bahwa yang ada Dalam buku itu bacanya adalah Kerbau dan Juala Jadi tidak mengejar Baca langsung dari buku cerita Umur 3 tahun dia sudah bisa baca Oh iya 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 Baru belum masuk sekolah Jadi Usia prasekolah Sidan sudah bisa membaca Ketika dia masuk ke dunia sekolah Perasa percaya dirinya Semakin bertambah Karena apa? Sidan sudah bisa membaca Teman-temannya belum bisa membaca Jadi ada tambah gitu loh Ketika masuk SD Mau tidak mau Dia harus bisa membaca Jadi semakin membutuhkan diri anak Bahwa saya sudah bisa membaca Begitu Dan itu Dan itu tanpa disuruh ya Belajar membaca Memang dia sendiri Jadi ya Iya Dan sekolah sudah bisa Ingatannya juga cepat sekali Jadi Tidak susah Ajar dia membaca Iya Betul Jadi Pengaruh domenya Sangat besar Terhadap pertumbangan anak Jadi saya yakin Sepuluh tahun ke depan Ketika sudah 17 tahun Sidan akan Menurut orang pembicara Yang ilmi Amin 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 Iya Seperti Karena begini Pengalaman Pengalaman saya Ketika mendidik anak saya Sekarang Safira Usainya sudah 20 tahun 20 tahun Dari kecil Mamanya sering Membacakan buku cerita Akhirnya Karena Kalimat Atau kata-kata Dalam buku cerita tersebut Sudah teratur Buninya Sudah teratur Kombinasinya Karena sudah diedit Sama editor kan Dibitur kan Pengalamannya bagus Jadi Kata-kata yang terpertari Semakin membuat dia Pasif Ketika dia mengulangi Dia akan mengikuti Kalimat-kalimat Yang ada dalam buku Ya Jadi Cara membacanya teratur Cara mengejanya teratur Cara mengingkatannya Juga teratur Itu adalah Model pertama Untuk menjadi Seorang pendidik Yang bawah Kalau misalnya Anak yang Mungkin Tidak Begitu suka Bagaimana caranya Tidak begitu suka Dongeng Dan Mendongeng Dan mendengar Dongeng Yang kiri Bagaimana caranya Untuk membangkitkan Rasa suka itu Dari anak Saya punya pengalaman Ada kemenangan saya Umurnya 4 tahun Yaitu Gadget Holik Banyak kan Dia selalu memegang Gadget Kalau saya datang Jadi Suatu ketika Saya datang Ke rumahnya Kemudian Saya membawa buku Kemudian Saya panggil Dia Saya panggil Dia Saya coba Bacakan buku Itu Tapi sebelumnya Kamu letakkan dulu HP kamu Mau dengar cerita Dari Kak Hero Mau dia Satu menit Pertama Adalah Kunci Kita Membuat Anak Suka Atau tidak Jadi Kuncinya Adalah Di satu menit Pertama Usahakan Di satu menit Pertama Kita kuasai dulu Buku ini Kita kuasai dulu Buku ini Supaya apa Supaya Di menit pertama Anak suka Kalau sudah di menit Pertama dia suka Insya Allah Selanjutnya dia akan suka Dan jangan terlalu lama Cukup Lima menit saja dulu Lima menit Setelah itu Ceritanya selesai Makanya tadi Mama Sidhan punya Cerita-cerita pendek Untuk dia Mungkin cuma lima menit Sudah selesai Jadi jangan terlalu panjang Jangan mengajak anak Bosan dia Satu jam cerita Bosan pasti Cerita pendek Tiga menit Selesai Besoknya Bawa lagi buku Akhirnya Akhirnya Karena dibiasakan Setiap saya datang Ke rumahnya Si Pak itu Dia minta Mana bukunya Kak Bacakan aku cerita Bacakan aku Buku cerita Yang Akhirnya Sekarang Dia sudah Bisa Meletakkan HP-nya Ketika ada buku Cerita baru Ada buku baru Tapi artinya Dari orang tuanya juga Orang tuanya harus rajin Mau Kalau misalnya anaknya mau Tapi orang tuanya nggak mau Dia aja Nggak bisa juga Ada pepatah Mendidik itu Kita mendadak Mendidik itu perlu proses Perlu wakti yang lama Perlu Pembiasaan Kalau kita Mendengarkan cerita Saya yakin Dia akan suka Ya Jadi Punca utama adalah Pembiasaan Kalau menyuruh anak Untuk menyimpan Sepatu Kita biasakan dulu Mulai dari sekolah Simpan sepatu besok Simpan sepatu besok Itu yang kita tulang Anak Ketika pulang Nggak serupa Orang tua dan anak Harus sama-sama Belajar ceritanya Kalau misalnya Supaya anak Kita meninggalkan gadget Dan Kedonging ya Orang tuanya juga Jangan Jangan Eh udah deh Denger aja deh Udah deh main aja deh Sama kayak Cidan tidak dibiasakan Gadget Jadinya Sukanya buku Kita tarik Biasakan Ya Dan niat Warna Dua Iya Baik sekarang Memang gadget Anak banyak Sekarang suka gadget Kayaknya harus Dialihkan ke Dongeng Gadget cuma untuk Sekolah aja Nah ada program Baru KRU Sementara ini Ada lagi Lagi dibukin 25 cerita Tetapi Dan bentuk Digital Jadi mau tidak mau Karena memang Selama Tahun 2020 ini Kegiatan Dongeng Semuanya Luring Eh online ya Daring Daring Jadi mau KRU membuat juga Program Namanya Skala 2001 Kisah Legenda Dikam Di Dikam Dan ditayangkan Di salah satu Providor yang ada di Oh Oh Akhirnya ada Youtube juga Begitu enggak Harusnya bikin nih Youtubenya masih Masih abal-abal Jadi masih Belum diserius sih Gitu Tapi doakan Misalnya Kemoga Di 2021 Lebih serius Untuk membuat Video Dongeng Kemudian di upload Ke Youtube Iya Masih kulah Tinggal dengar Tinggal dengar saja Ambil belajar Orang tua yang belajar Belajar Oke Kita ini sudah Satu jam Lebih kayak Ngobrol-ngobrol Tentang Dongeng Seru sekali Dengar Cidan Bercerita Dengar keakhir Bercerita Dan Tips-tips Mendongeng Ada juga Bona Bona Kita udah mau tutup nih Bona masih ada Bona Iya Kita satu jam Ngobrol-ngobrol Senang sekali Sudah menyampaikan Pertanyaan Dari Di rumah Dari orang-orang Di Tribuners Yang mau tahu Nah Sidan Masih ada lagi ya Pertanyaan Buat Kak Heru Atau buat Bona Masih ada yang mau tahu Sudah Mama gimana Masih ada Mungkin mewakil Tribuners Mungkin masih ada Terpaus Oke Dongeng seperti apa Yang paling disukai Anak-anak seumurnya Kak Heru Seumur Cidan kan Sudah mulai kritis Sudah mulai banyak protes Kira-kira Seperti apa Yang cocok Jadi memang Tema Dongeng itu Disesuakan dengan Isi anak Biasanya Orang tua sendiri Yang tahu bagaimana Perkembangan anaknya Tapi secara umum Biasanya Isi 7 tahun Sampai 10 tahun itu Sudah ada tantangan Sendiri Ya Variasikan Kritis Ya Biasanya Kabel Tapi dia Sudah mulai kritis Jadi mau tidak Mau Ceritakan yang Kayak Dongeng Yang tegati Atau Saya punya Buku Abu Nawas Nah Coba Abu Nawas Boleh Diberikan Kepada Ustaz-Ustaz Karena Dalam Dongeng tersebut Biasanya ada Teka-teki Oh Memecahkan Masalah Itu Dongeng Abu Nawas Kan dulu ada 1001 1001 1001 1001 malam 1001 malam lah Jadi anak Yang patang juga ya Jadi Dongeng-dongeng Seperti itu Boleh Boleh Untuk sidan Lebih menantang Oke Ya ya Kalau umur-umur Mungkin 7 tahun ke atas Sudah harus Buat dia berpikir juga Tidak hanya mendengarkan ya Betul Biasanya Kalau sudah Yang dong-dongnya Sudah dia Dengar Dikuasai Lebih sering Kalau sidan Tengah ya Berapa 10 Berapa Ada 2 2 ya 6 6 7 7 7 7 7 8 Harus Bisa Menceritakan Kembali Dungeng-dungeng Kepada adiknya Atau kepada kakak Oh adiknya Belum ada adiknya Oh adiknya Belum ada Atau Mata Guna jadi adiknya Sudah saja ya Tapi si yang tidak tahu Kayaknya bisa latir sama mainan-mainannya di rumah Anak saya suka mainannya disusun Terus dia Apakah jadi buruk atau apa Anak saya cuma satu kan Satu di rumah Jadi kalau dia main Dia boneka dan lain-lain disusun Nah ini teman sekolah Ini teman Teman sekolahnya Sekarang Jadi ini teman sekolah Sekolahnya sama-sama Ya nanti Disusun mainannya Dongengnya ke mainannya Nanti kalau ada adiknya Disusun sama adiknya Benar begitu kan Kayaknya ya Biar belajar ya Betul Betul Karena sebenarnya Dongeng itu bukan hanya soal cerita Soal komunikasi Jadi Apapun hobi anak Coba kita berkomunikasi Karena komunikasi itu adalah Bercerita juga Ya Jadi jangan berpatokan Dongeng itu harus cerita Tapi apa yang dilakukan anak Kita mencoba berkomunikasi Kita tanya dia Apa kesukaan kami Itu adalah bentuk komunikasi Bentuknya Cerita Oke Senang sekali sore ini Ngobrol sama Mona Sama Kak Heru Sama Jinan Dan Mama Suca Jadi kita tutup dulu ya Sore ini Bincang-bincang tentang anak Yang Membahas soal Dongeng Mudah-mudahan Kak Heru Kita bisa ketemu lagi Di lain kesempatan Mungkin ada event Anaknya lagi Tribut Timur Kak Heru bisa Di hubungi lagi Ya Dengan senang hati Atau nanti Gajak teman-temannya Semua Biar ramai Biar Kak Heru yang pusing Kalau empat monikanya Gimana Karena kan pasti lain-lain Harusnya suaranya Mungkin Nanti Kak Heru Sini Makin sering belajar Mendongeng Gak bisa Semakin jago Mendongengnya Kalau besar Mamanya juga Jangan bosan-bosan Mendongeng Terus Karena dongeng kan Sudah Seperti Kak Heru bilang Sangat bagus Manfaatnya buat anak Jadi teman-teman Tribuners di rumah Juga gue sudah dengar Bagaimana manfaatnya Dongeng Pas Buat anak Untuk mengenalkan Hal-hal baru Juga bisa Melalui dongeng Untuk Menegur anak Daripada pemarah Mungkin bisa Lewat dongeng ya Mama Cucan ya Begitu caranya ya Jadi kayaknya Oke Bisa juga saya praktekan Ini di rumah Tips-tips dari Kak Heru Dan sharingnya Mama Cucan Oke Sampai sini saja Tentang anak Tribun Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Kemudian kita sehat selatu ya Dan pandeminya cepat berlalu Cidak raji-raji cuci tangan Lagi di rumah ya Biar Sehat Bona juga raji-raji cuci tangan di rumah Raji mandi Bona juga Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Bona juga Bona juga Bona10 Bona C колong Bona Bona Terima kasih.